Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Proses pembuatan lapisan pertama Pertama-tama kita akan membuat layar pertama yaitu layar kaca puding Bahan-bahan ada strawberry, air, gula, agar powder, dan jelly powder Kita potong buah strawberry yang telah dicuci hingga bersih Dari atas ke bawah hingga menjadi dua bagian Untuk langkah pertama kita masukkan 100 gram gula pasir 4 gram agar-agar powder Dan 3 gram jelly powder Lalu kita aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata kita masukkan 600 ml air Lalu aduk hingga rata Setelah larutan tercampur rata, langkah selanjutnya kita memanaskan larutan tersebut Lalu aduk larutan sampai mendidih Setelah mendidih, kita matikan kompornya Lalu kita aduk larutan hingga busa-busanya hilang dan tidak ada uap panas Langkah selanjutnya kita siapkan larutan agar-agar Cetakan dan buah strawberry Tuang larutan agar-agar ke dalam cetakan sedikit demi sedikit Selanjutnya kita tata buah strawberry Setelah buah strawberry ditata, kita tuang kembali larutan agar-agar Setelah adonan dingin, masukkan ke dalam kulkas dan tunggu hingga meras Selanjutnya kami akan membuat lapisan strawberry Bahan-bahan yang dibutuhkan ada air 900 ml Gula pasir, jeli-jeli rasa strawberry Dan yang terakhir ada agar-agar powder Pertama tuangkan gula pasir Lalu tuangkan jeli strawberry Lalu tuangkan agar-agar powder Aduk hingga tercampur rata Tuangkan 900 ml air Lalu aduk hingga merata Lalu kita masak hingga mendidih Setelah mendidih, kita aduk kembali Hingga tidak ada busanya dan tidak panas Puding yang sudah beku Kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan garpu Kita tusuk agar saat larutan kedua dituangkan tidak pecah Lanjut kita tuangkan larutan strawberry ke puding yang sudah beku Lanjut kita masukkan puding ke dalam kulkas hingga pudingnya mengeras Jika kalian ingin melihat kembali video pembuatan puding strawberry Kalian bisa mengunjungi channel youtube Ratu Gaisani Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh